Subscribe Youtube channel ofisial AINews dan nyalakan loncengnya. Ratusan pemudik tiba di kampung halaman mereka di Macalengka, Jawa Barat. Mereka mudik lebih awal karena khawatir tidak bisa berlebaran bersama keluarga karena ada penyekatan. Ratusan warga asal waragati kecamatan Palasah di Mihari tadi tiba di kampung halamannya dengan menggunakan armalabis. Pemudik yang sebagian besar beroprofesi sebagai tukang kredit ini berasal dari sejumlah daerah. Kepulangan warga ini dipusatkan di posko Satgas COVID-19 Desa Waragati. Tiba di kampung halaman mereka tetap menjalani pemeriksaan kesehatan. Belum mudik saya di wilayah saya, Ciyomas Bogor, saya tes kesehatan dulu. Saya alhamdulillah hasilnya non-aktif. Non-aktif. Itu semua teman-teman dibuang dari waragati? Iya. Diperiksa semua? Iya, diperiksa. Hingga kini sudah 900 warga desa waragati yang kembali dari tempat merantau. Mereka mudik lebih awal karena khawatir tidak bisa pulang kampung karena adanya penyekatan. Selaku pemerintah desa punya tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Aman dari pandemik COVID-19 sekarang. Nyaman dalam berinteraksi dengan internalnya di keluarga, tetangga, dan berinteraksi di masyarakat. Sementara sejumlah warga yang belum tiba di desa waragati masih sekitar 3 ribuan orang. Diperkirakan mereka akan tiba di kampung halamannya sebelum melarangan mudik berlaku awal Mei mendatang. Dari Majaleng ke Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, Ainews melaporkan.